Intro Halo halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya youtube Hermawan Cah Ngapak ya teman-teman ya Kali ini saya akan melakukan aktivitas Pemapahan pohon salak Di bawah Naungan pohon pinus seperti ini teman-teman ya Nah kebetulan kemarin-kemarin Kan saya belum sempat Buatkan videonya Biasanya kan kita mapah pohon salak Yang gak ada naungan seperti ini ya teman-teman ya Nah ini boleh dilihat Itu untuk sebelah atas memang Waduh Itu sangat rimbun ya teman-teman ya Nah pada kebetulan Pagi kali ini memang Ada kesempatan sama istri juga Buat Monten ya Kita akan berbagi video ini Pemapahan pohon salak Yang di bawah naungan pohon pinus ya Alhamdulillah saya baru Nyampe ini teman-teman ya Ini saya mau mempersiapkan Alatnya dulu ya Di sini ya Jangan lupa untuk menggunakan Sarung tangan Supaya tangan kita Agak terhindar sedikit dari Ketajaman duri-duri Yang ada di Pohon salak tersebut ya teman-teman ya Nah seperti ini Oke kita untuk Tas yang biasa Saya bawa ngantor Ini kita taruh sini dulu ya Seperti ini Nah kebetulan Pada hari ini Ini menunjukkan Pukul jam berapa Tadi saya berangkat Dari rumah Jam Setengah delapan Teman-teman ya Dan ini saya mau Mulai Sekalian ini ya teman-teman ya Jadi ikuti videonya terus ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Markimul ya Mari kita mulai ya teman-teman ya Nah seperti ini Ini memang Untuk pohon salak Yang di bawah naungan pohon pinus Kondisinya seperti ini teman-teman ya Nah untuk daun-daunnya ini memang Biasanya ketinggal Di selat-selat duri teman-teman ya Biasanya ketinggal Nah ini biasanya Memang kalau daun pinus ini Aduh Sangat mempengaruhi daripada Tanaman salak sendiri teman-teman ya Seperti ini kondisinya Kita dilihat Untuk perawatan yang kita harus lakukan Kalau Salakan ini di bawah naungan pohon pinus Jangan lupa untuk buang durinya teman-teman ya Karena kalau sudah dibuang durinya Nantinya Situasi daripada kebun salak tersendiri ini memang Apa ya Kurang bagus teman-teman ya Ini kebanyakan juga loh Kalau tidak dibuang durinya Kembangnya mekar ini Kadang tidak kelihatan Dan bisa Kita Kelupaan untuk nyerbuknya teman-teman ya Usahakan buang durinya Seperti ini ya Supaya untuk Meminimalisir Bunga salak nantinya Ketinggalan pas penyerbukan teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Sebetulnya untuk kondisi Perkebunan salak yang dicampur dengan campuran seperti ini Sebetulnya kondisinya lumayan kurang bagus juga sih teman-teman Tapi tidak apa-apa ya Karena kita disini minim lahan teman-teman ya Sebetulnya memang seadanya aja Kalau alangkah bagusnya Kalau teman-teman semua mau nanam pohon salak Ya harus dibutuskan teman-teman ya Jangan ada Naungan-naungan di atasnya ya teman-teman ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini selamat menikmati boleh dilihat teman-teman ini untuk daun pinusnya ya yang terjatuh dari pohonnya biasanya nyangkut disini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah saya mau sedikit bercerita ya mungkin teman-teman semua yang bukan daerah dari sekeliling sini di perkebunan salak ya mungkin tahunya salak itu sudah ada di pasaran rasanya manis salak pondor rasanya kayak gimana mungkin tahunya seperti itu teman-teman ya tapi untuk prosesnya bisa dilihat ini ya memang untuk menjadi seorang petani salak butuh ketelatenan butuh kesabaran ya teman-teman ya ya saya doakan semoga teman-teman semua bisa bisa giat bertani seperti kami ya teman-teman ya karena untuk menjadi petani ini memang kita harus betul-betul uji nyali ya teman-teman ya nah untuk bisa menghasilkan salak pondor yang kita bisa jumpai di pasar-pasaran memang waduh perjalanannya memang sangatlah panjang teman-teman ya nah ini bayangkan aja ini bakal buah salak yang sudah kita serbuk sekitar satu bulan setengah teman-teman ya prosesnya seperti ini nah ini sekitar satu setengah bulanan ya ini baru kelihatan ya mau jadi bakal buah teman-teman ya selamat menikmati 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 Bawahnya ini menjadi agak Apa ya Sinar matahari itu Susah agak masuk teman-teman ya Nah ini yang sekitar umuran Sudah hampir 5 bulan Sebesar ini teman-teman ya Untuk kondisi salatnya Nah untuk perawatannya Memang berlipat-lipat teman-teman Kalau di bawah naungan pohon pinus Seperti ini ya Karena ada Pepatah mengatakan ya Kita itu harus Berjuang dahulu ya Sebelum kita Mendapatkan hasil yang kita Dapatkan memang harus Melalui proses-proses Perjalanan tersebut teman-teman ya Ya contohnya seperti Tani salat disini teman-teman ya Untuk mendapatkan hasil panen Kita harus melalui proses-proses Seperti ini salah satunya teman-teman ya Jangan lupa ya Ini kita kasih tali ya Takutnya nanti tangkainya patah Bisa mengakibatkan gagal panen Daripada salak yang sudah besar Seperti ini Terima kasih yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk bantu channel ini Supaya bisa berkembang Dengan cara like, share, komen juga Subscribe ya Terima kasih banyak ya Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton